Aspirasi K-Performance Indikator atau KPI IKN terinspirasi secara universal dan terintegrasi secara lokal. Berikut ini, mari kita simak 3 KPI khusus yang akan mendorong IKN menjadi kota kelas dunia. IKN akan menjadi kota pertama di dunia yang masyarakatnya dapat menjangkau fasilitas umum dan simpul transportasi dalam 10 menit. IKN didesain untuk mengutamakan pejalan kaki. Di pusat IKN, penduduknya dapat beraktivitas dan bergerak di daerah seluas 200 hektare tanpa membutuhkan kendaraan. Pergi ke tempat bekerja, taman, sekolah, tempat berbelanja, tempat ibadah dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, para penduduk hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk ke stasiun kereta maupun ke pemberhentian bus terdekat. Akses untuk menjelajah alam pun bisa ditempuh selama 10 menit. Selain itu, IKN juga didesain untuk menjadi kota di dalam kawasan hutan yang dikelilingi oleh 75 persen lingkungan alami terbuka. Sistem perkotaan IKN yang ringkas dan efisien dibangun dengan menerapkan strategi kota spons. Masyarakat dapat menjangkau ruang terbuka hijau hanya dengan berjalan kaki. Berkat kota yang berlokasi dalam kawasan hutan dengan 100 persen penggantian wilayah hijau. KPI ketiga mendorong IKN untuk menjadi salah satu kota layak huni terbaik di dunia. Masyarakat akan tergerak untuk menjadi penduduk IKN dan tinggal di kota yang dapat menjadi naungan hijau nan asri bagi keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.